Calon wakil menteri, calon-calon dirkin, saya kumpulkan, saya suruh, saya suruh tanda tangan, fakta integritas dan saya suruh bersumpah Sanggup gak, sanggup gak kamu, selama masa jabatan kamu, tidak memperkaya diri Tidak memperkaya keluargamu, tidak memperkaya konco-koncomu, tidak akan mencuri dari uang rakyat Tidak akan mark up mark up, kalian tau mark up artinya apa? Tau, proyek 100 dibilang 200 Proyek 200 dibilang 500 Sisanya ditilap Itu namanya mark up Mark up sama dengan maling Mark up sama dengan mancuri Manakala saya jadi presiden, akan saya berantas mark up, mark up itu Untuk apa punya infrastruktur, kalau infrastruktur tidak bermanfaat bagi rakyat Kita akan tingkatkan penghasilan para petani kita Kita akan menjaga harga komoditas tidak jatuh Harga kelapa sawit, harga karet akan kita jaga tidak jatuh Kalau perlu jatuh, pemerintah yang akan beli, saudara-saudara kalian Saya dengan tim saya sudah punya strategi Kami akan memperbaiki ekonomi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya Kami akan turunkan harga listrik Kami akan turunkan harga-harga daging Kami akan yakinkan bahwa seluruh rakyat kita bisa membeli makan dengan harga yang terjangkau Guru-guru honorer kita akan kita perbaiki gaji-gajinya Perawat bidan dokter akan kita jamin penghasilannya, saudara-saudara kalian Pegawai negeri akan kita perbaiki gaji-gaji Polisi dan tentara akan kita perbaiki gaji-gajinya Dan saya kalau jadi presiden, akan saya besarkan kepolisian kita Akan saya besarkan tentara kita, saudara-saudara kalian Bukan, bukan untuk, bukan untuk menakut-nakuti negara lain, bukan Untuk menjaga kekayaan kita Untuk menjaga tanah air kita